Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi di channel aku Di video kali ini, aku akan bahas tentang Kamera Moven atau pergerakan kamera Oke guys, langsung saja kita buat ya Simak video ini sampai habis Dengan kamera movement, video kamu akan lebih menarik Kesan dari video pun akan lebih tersampaikan Selain itu, dengan kamera movement Akan ada efek-efek psikologis yang tersampaikan Dari contoh tadi, kita bisa melihat Pentingnya pergerakan kamera itu seperti apa Biar video kamu makin oke Kamu bisa menunjukkan pergerakan kamera ini Dalam video kamu Pertama, panning Yaitu pergerakan kamera secara horizontal Dengan posisi kamera masih di tempat Atau kamera hanya menoleh ke kanan dan ke kiri Panning disebut juga dengan pan Pan dibagi menjadi dua Yaitu pan rack dan pan live Pergerakan kamera ini menggunakan alat tambahan Yaitu tripod Kalau tidak ada tripod, bisa menggunakan tangan Dua, tilting Pergerakan kamera secara vertikal Dengan posisi kamera tetap di tempat Atau kamera hanya menunduk atau mendongak Tilting ada dua Til up dan til down Til up, pergerakan kamera ke atas ke bawah Dan til down, pergerakan kamera ke bawah ke atas Biasanya pergerakan kamera ini menggunakan alat seperti pen Yaitu tripod Bisa menggunakan tangan Yang ketiga Dolly atau tracking Yaitu pergerakan kamera mendekati atau menjauhi objek Dolly ada dua Yaitu doll in dan doll out Doll in mendekati objek Dan doll out menjauhi objek Yang keempat Grabbing Yaitu gerakan kamera menyamping atau ratarel Seperti gerakan kepiting menyamping Karena itu disebut dengan krep atau kepiting Dalam pergerakan kamera krebing ada dua Yaitu krep left dan krep right Terima kasih telah menonton! Perbedaannya dengan gerakan pen yaitu Kalau krebing ini kameranya bergeser Kalau pen kameranya tetap dan ditempat Tapi nengok Jadi hampir mirip tapi beda Pergerakan kamera membutuhkan alat seperti tripod Kalau tidak punya tripod Pakai alat seadanya saja ya Untuk pembahasan kali ini Itu bukan tentang kamera apa yang dipakai Untuk kamera bisa pakai kamera apa saja ya Pergerakan kamera ini fungsinya untuk kamera Semua kamera Cukup sekian tutorial dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tunggu videoku selanjutnya ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax